Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan saat ini jalur untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatra di wilayah provinsi itu sedang dalam tahapan ganti rugi atas tanah. Tanaman tumbuh termasuk jenis tanamannya. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman optimis target dari Kementerian PUPR untuk pembangunan jalan tol di Jambi selesai di tahun 2023 dapat tercapai. Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan saat ini jalur untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatra di wilayah provinsi Jambi itu sedang dalam tahap ganti rugi atas tanah, tanaman, tumbuh termasuk jenis tanamannya. Di Provinsi Jambi terdapat dua ruas jalan tol yang akan menghubungkan jalan tol Trans Sumatra yakni ruas tol Tempino Jambi yang menghubungkan dengan jalan tol di Provinsi Sumatra Selatan. Tepatnya pintu tol Bektung dan ruas tol Jambi Rengat yang terhubung ke Provinsi Pekanbaru. Panjang jalan tol Trans Sumatra yang merupakan proyek strategis nasional atau PSN itu mencapai 232 km. Dengan rincian ruas tol Tempino Jambi 34 km dan ruas tol Jambi Rengat dengan panjang 198 km. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan pembebasan lahan untuk dua ruas jalan tol tersebut sudah selesai. Saat ini tinggal tahapan ganti rugi oleh rekanan yang membangun jalan tol dalam hal ini PT Huta Makarya. Sudirman optimis pembangunan akan berjalan lancar dan pembangunan sesuai target jika semua hak masyarakat sudah ditunaikan. Inventarisasi terhadap siapa yang memiliki lahan ini sudah selesai. Luasan lahannya, pemiliknya sudah selesai. Tanam tumbuhnya sudah selesai. Inventarisasinya ya, termasuk jenis-jenis tanaman tumbuhnya sudah selesai. Tahapan berikutnya adalah tahapan untuk penetapan apresal kalau kita kaya namanya. Orang yang akan menentukan berapa harga tanam, berapa harga tanam tumbuh, dan berapa jenis tanaman itu. Sementara terkait mulai pembangunan fisik ruas jalan tol tersebut, Sudirman menyebutkan berdasarkan target dari Kementerian PUPR, untuk ruas tol Jambi tahun 2022 sudah bisa dikerjakan, dan diperkirakan selesai di tahun 2023, dan untuk Sumatera keseluruhan selesai di tahun 2024. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.